Wah luar biasa Ini parah Nanti bisa diperdekat Karena gak mau dipegang Sekali dipegang keluar darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang menjelang sore Teman teman sedulur semuanya Yang berbahagia Salam sehat salam sejahtera untuk kita semua Di kesempatan kali ini Sedikit berbeda karena Mungkin di video sebelumnya Kemarin disini ada si Gaplo Ada si Pedat-pedat cantik Jambul Dan Boy Suro Sekarang kita pindahkan di atas sana Nah kali kesempatan ini kita nanti akan Bahas sapi-sapi PO Yang menempati barisan terdepan Karena memang Sekarang saatnya Wahyai sudah mulai pengisian kandang Jadi kita disibukan kembali Dengan kegiatan yang pastinya Berburu belanja Berburu belanja Dan ganti keluh pastinya Karena itu merupakan satu kewajiban Dimana sapi datang Di setiafam wajib ganteng Wajib ayu Nanti Di video kali ini saya akan Dibersamai dengan Mas Yuli Seperti biasa Saya akan terjun langsung Pastinya biar cepat selesai Karena ada tiga ekor yang bakal kita ganti keluh ya Mungkin saya urutkan dari sebelah sini dulu Ini adalah sapi jenis peranakan ongol Asli Ras Kebumen Tetapi disini sudah ada Crossingnya mungkin Masih crossing dengan sapi lokal juga Tetapi ada bintik-bintik hitamnya Bintik-bintik hitam ini Kalau di Mitos bukan si mitos sih Dicerita Cerita warga dan lingkungan sini Harus tembus teman-teman semua Artinya kalau di depan ada bintik-bintiknya Ada pulang-pulangnya Di belakang juga harus ada Kalau tidak tembus Namanya tidak transparan Atau katanya Kurang jujur Sapinya nakal Nah ini kita datangkan dari Kebumen kemarin Transaksi hanya melalui By phone Dan ketika dikirimkan video langsung Dah cocok muat angkut Mungkin di yang kedua Disini juga ada sapi jenis Peranakan ongol juga Tapi masih banyak jawanya Saya tertarik karena Ini posturnya tinggi panjang Nah Dan Kurang kopen Gimana ya Kurang terawat Nanti ketertarikan disini Saya tidak lain ingin Memberikan perawatan yang lebih Harapan kami ya Lebih baik Nanti biar sapinya lebih gemuk Lebih sehat Lebih joss dan syukur Nanti bisa kita pakai Untuk gerubak ataupun tunggang Untuk saiznya mungkin besar ya Kalau ini gemuk Bobotnya bisa nyampe Kalau gemuk bisa nyampe 700 mungkin Kalau sekarang paling sekitar 500an 500an Oke Hai Nah disini ada Ekonomisan juga Mungkin kalau musim kurban Ini masuk sapi ekonomis Tetapi Karena di awal tahun ini Mohon maaf Awal setelah idul kurban Kan kebanyakan sapi jantan Sudah Berkurang populasinya Dikarenakan yang besar Sudah dipotong Untuk kurban Yang kecil juga Dipotong untuk kurban Jadi Untuk saat ini Kita mencari sapi Dengan Jenis kelamin jantan Itu Bukannya tidak ada Tapi sedikit terbatas Dan kita Berebut Untuk sapi jantan Yang mungkin sedikit luas Nah nanti Ini kita jadikan sapi Ya pastinya sapi Pengemukan lah Nanti pengemukan Barangkali juga Petani sekitar Biasanya langsung Mas buat saya gitu Gak apa-apa Nah yang terakhir disini juga Ada Jenis PO juga Tapi Ini Ganteng Ganteng Dan alus Masih muda banget Belum foil Umur sekitaran Satu setengah tahun Bobet sekitar Empat Setengah Mungkin Empat setengah Kebetulan Sudah shot Dua jam yang lalu Sudah diganti keluh Dan mau dimuat nanti Kita bahas yang tiga aja dulu Karena yang tiga ini Bakal kita ganti keluh Dan Seru-seruan pastinya Galak itu Bukan berarti Tidak jujur Tapi Diam itu Bukan berarti juga jujur Nah itu yang tau siapa Yang hanya ngerawat Nanti saya akan bercerita Lebih banyak lagi Yang jelas Kita ganti keluh dulu Satu persatu Mana yang paling galak Mana yang paling jujur Nanti gak tau Kalau sudah kita Ganti keluh Seperti itu Oke teman-teman Sebelum saya ganti keluh Mungkin ada sedikit Apa ya Pengalaman buruk lah Yang harus saya ceritakan Ke teman-teman Biar Lebih hati-hati Nah salah satunya sapi ini Untuk perkiraan Usia sapi ini kan Pastinya sudah diangkat Dua tahun ya Lebih Lebih dari dua tahun Dan sekarang kita lihat Wujud Dan jenisnya sapi ini Atau kita langsung Lihat dari hidungnya Gak usah bicara jenis Si mental PO sama aja Intinya Sapi ini sudah Saya yakin Dari pertama kali Keluh sampai sekarang Mungkin keluhannya Gak diganti Cuma digendorkan saja Tetapi Size-nya kan kecil Nah Nanti bisa diperdekat Mas Bimin Karena gak mau dipegang Sekali dipegang Keluar darah Sekali dipegang Keluar darah Karena Apa ya Risi kecil Dan bisa merobek Kidung Nah Monggo nanti Dipersanin Dilihat Bahwasannya Sebenarnya Keluh yang benar Itu seperti ini Walaupun kurang rapi Jadi Keluhannya di depan Teman Keluhannya di depan Kalau itu kan di belakang Tapi kalau kita Sud lebih dekat Sebenarnya ini Keluhannya di depan Di depan Bagusnya kan di depan Pas gitu di depan Tetapi karena Tambangnya kecil Jadi dia merobek Pasah Aus Hidungnya Jadi ke belakang Nanti kita Kasih tambang Double 3 pun Masuk Nah itu yang tidak Memberikan kenyamanan Terhadap sapi Yang mungkin menjadi faktor Sapi itu juga Pertumbuhannya Kurang Dikarenakan Yang kurang Nyaman Risik Gatel Perih Dipegang Keluar darah Pegang keluar darah Nanti harus kita Benahi dengan keluhan Yang lebih besar Lebih soft Dan Lebih nyaman Pastinya Oke Selur Kita Mulai dari Sapi yang pertama Lanjut ke dua Ketiga Kita bertiga Biar cepat Selesai Sat Gitu Tidak ada Aret Mas Yuli Ada Tidak ada Tidak ada Bismillah Keluh Sampun Habis ini kamu tak sisa lagi Tapi untuk kebaikan Kamu selama hidup Kita ganti tambang Yang size-nya sedikit Lebih besar daripada Sebelahnya Ini ukuran berapa mili Ini 14 14 mili Kalau yang tadi 10 14 atau 13 Ini Bismillah Yuh Luar biasa Sangat ngelorong Oke Sudulur Ini Parah Parah Pol Jadi Kesalahan disini Hanya Pas penusukan Sama Memang tambangnya Terlalu kecil Jadi sapinya Tidak mau Disentuh Yang mengakibatkan Harus lebih hati-hati Susah Temen Melayu Alhamdulillahirrohabilalamin teman-teman semua sudah masuk kita tidak bisa menggunakan tambang besar karena ternyata di dalam hidung sudah rusak kewesyo takutnya nanti malah melukai dan tidak nyaman nanti kalau dia sudah nyaman dengan yang ini dulu baru kita ganti lebih besar dengan tempat waktu ya lihat kondisi Oke sedulur kita lanjut sampai yang terakhir yang nomor tiga Bismillahirrohmanirrohim kayaknya kayaknya enggak ngeyel kayaknya tapi enggak tahu nanti Oke 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 Bismillah 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 tetep raih soh mas dan hati krek 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 Soh ada yang tepulang bismillah got you Wayang Dan Tetap yal Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Saya lupa Oke teman-teman semua Alhamdulillah kegiatan pergantian Keluh Wajib rutinitas Yang harus kita lakukan setiap kali Sapi masuk Sudah selesai ya dari ketikanya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Cuma ini kita mau ganti Yang lebih besar gak jadi dikarenakan Dalamnya itu rusak Takutnya nanti malah Gak tau lah pokoknya Sehat-sehat untuk kamu nanti kalau sudah nyaman Kita ganti yang lebih besar lagi Sip mantap Dan untuk kedepannya kita belum tau Sapi ini arahnya mau kemana mungkin kita baca Karakternya terlebih dahulu kita berikan pelayanan Perawatan dan pakan yang Totalitas Artinya semaksimal Mungkin lah kita berikan pelayanan yang baik Ya barangkali nanti bisa Dikerubak ya Alhamdulillah ditunggang juga Amin Dan kalau belum laku juga Pastinya Karena memang permintaan dari tetangga juga banyak Lingkungan juga banyak Jadi yang penting kandang ada isinya dulu Untuk Untuk menghabiskan sisa-sisap Makanan yang ada Karena sumber hijauan Alhamdulillah Untuk bulan ini Cukup melimpah ruah Terus Pakan ampas sentrat bekatul juga lagi Banyak banget Jadi kalau kita gak ada sapi Mungkin rugi sekali ya Saya khususnya Mau gak mau harus penuh Insya Allah nanti Tidak lama lagi Kita akan penuhkan semua Isi kandang dengan bakalan-bakalan yang Seadanya Bagus ya Alhamdulillah Sedeng juga Gak apa-apa Yang penting sehat Yang penting bisa memberikan Kegiatan Untuk saya Dan untuk teman-teman kandang Pastinya seperti itu Saya Hermawan Banyak kurangnya Dalam tutur kata tingkah laku Atau ucapan Yang mungkin Sembrono di hati teman-teman Semua mohon maaf Dengan Tulus Walafumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh